Masyarakat di Indonesia masih banyak belum mengetahui apa peranan penting dari teman-teman arkeologis Indonesia yang sebenarnya itu menjadi kebanggaan nasional kita di mata dunia. Pagi ini kita ke Museum Provinsi Sulawesi Tengah di sana nanti kita akan banyak melihat beberapa koleksi-koleksi dari berbagai tempat di Indonesia ini penelitian-penelitian arkeologi, tinggalan-tinggalan etnografi yang bisa kita lihat di Museum nanti. Kita akan bertemu dengan Pak Iksam, beliau adalah arkeolog dan juga musyolog yang ada di Sulawesi Tengah ini. Jadi begini Kak, kita dari Gorontalo bersama-sama ini Kak, kita minta didampingi, ditemani dan juga kita akan memperdalam lagi informasi-informasi apa, cagar budaya, tinggalan-tinggalan megalitik yang ada di Lore nanti ini Kak. Saya mengenali bahwa di sini itu ada lembah-lembah, ada lembah Behoa, ada lembah Napu, ada lembah Bada, bahkan ada lembah Palu, ada juga Danau Lindu. Selain itu juga nanti kalau berkenan Kak, kita mau lihat temuan-teman yang ada di Museum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Perjalanan ke Behoa ini salah satu kerumitannya adalah Medan. Karena wilayah-wilayah di sini juga memang seringkali kalau musim hujan itu ada yang rusak, ada yang bagus lagi. Masih ada sekitar kurang lebih 10 kilo lagi. Wilayah Lore pertama kali itu dicatat oleh Albertus Christian Kruid dan Adriani. Itu tahun 1898 melalui laporan Van Poso, Nar Parigi & Lindu. Kemudian diberitakan secara luas khususnya di Eropa saat itu. Dan terus berlanjut oleh Paul dan Fritz Sarasin bersaudara. Lalu hingga di tahun 1976, arkeolog Indonesia saat itu oleh Pak Haris Sukendar mencoba melakukan riset berdasarkan dari laporan-laporan dari tahun 1898 itu. Memastikan bahwa lokasi-lokasi yang telah disebut oleh Kruid saat itu benar adanya. Keseluruhan, hasil deliniasi itu ada 118 situs yang tersebar di kawasan Loreh Hindu. Dan tidak terlalu kemungkinan akan bertambah lagi jumlah situs itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di Lore ini cukup banyak ketinggalan varietas temuan dan terus berkembang jenis-jenis temuannya. Itu ada arca megalitik, kemudian ada kalamba, ada tutup kalamba, kemudian ada batu dulang, ada dakon, ada lumpang batu, ada tempayan kubur, ada umpak batu. Dan batu lesung, nah itu jenis-jenis temuan yang ada di sini. Ini motif namanya garis melingkar, ada tujuh garis ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Orang menyebutnya wilayah tampolore, tampolore atau tanah lore, kemudian juga banyak istilah ada menyebut dataran tinggi lore. Dan kemudian setelah adanya Taman Nasional, orang mengenal wilayah Taman Nasional Lore Lindu. Kawasan Taman Nasional Lore Lindu luasnya 215.733,70 hektare. Membentang di dua wilayah kabupaten dalam Provinsi Selawasi Tenah, yaitu di Kabupaten Sigi dan Kabupaten Poso. Nah keberadaan situs megalitikum di sekitar kawasan ini tentu saja menjadi pendukung yang positif untuk pelaksanaan atau pengembangan kegiatan pariwisata, khususnya pariwisata alam di Taman Nasional Lore Lindu. Tetapi kami tidak punya kewenangan dan tidak punya keahlian untuk melakukan, katakanlah, pengelolaan secara spesifik di benda-benda megalitikum ini. Sehingga koordinasi sinergi yang baik antara Balai Pelestarian Cagar Budaya dan kami, Taman Nasional, ini sangat dibutuhkan. Kebetulan saya juga kan baru pertama ke sini. Saya minta digambarkanlah situs-situs yang akan didatangi besok. Jadi kita akan mengunjungi beberapa situs yang letaknya itu, ada yang letaknya di wilayah dekat perkampungan, ada yang letaknya di punggung bukit, bahkan sampai mendekati wilayah Taman Nasional. Kita akan sedikit menguras tenaga ya. Jadi siapkan fisik ya, siapkan fisik karena dari desa, misalnya desa Hanggira ke situs Hadoa dan situs Tovera, kita akan berjalan kaki. Ketemuan megalitik yang unik di benda ini adalah ketemuan bakal kalamba yang sudah memperlihatkan proses pembuatan yang hampir selesai. Indikasi kemungkinan besar, yang mempunyai tutup itu mempunyai stratosusiaan lebih tinggi, atau yang mempunyai hiasan itu mungkin kelas menengah. Atau yang mempunyai hiasan dan mempunyai tutup itu adalah bangsawannya. Fungsi dari monitoring ini adalah untuk mengecek kondisi situs beserta temuannya itu. Apakah masih bersih situsnya, apakah jumlah temuannya itu masih lengkap sesuai dengan laporan terakhir. Dan yang paling utama adalah keadaan benda itu, apakah masih utuh atau sudah ada yang rusak. Kerusakan, ada yang disebabkan oleh alam, kemudian ada yang disebabkan oleh vandalisme. Termasuk juga yang paling kita jaga itu jangan sampai adalah tindakan pencurian jagar budaya. Nah, ujung tombak kita adalah juru pelihara yang ada di setiap situs. Jadi, setiap jubal, situs setiap bulannya itu mengirimkan laporan. Jadi, setiap aktivitas dilakukan, setiap kegiatan yang dilakukan di situs, bagaimana pemeliharaan situsnya, keadaan situs, itu dilaporkan tiap bulannya ke kantor. Langsung disampaikan ke unik pemeliharaan. Dari berbagai penelitian yang dilakukan oleh para arkeolog, kita mengambil hikmah. Contohnya, misalnya keadaan sulit setengah saat ini, dengan terjadi berbagai bencana alam, akhirnya kita harus kembali ke masa lalu, mempelajari struktur bangunan yang memang sudah dirancang. Misalnya, di bangunan-bangunan menggelitik, memang sudah dirancang untuk bangunan tahan gempa, bukan anti-gempa. Jadi, manusia tidak bisa melawan alam, harus beradaptasi. Nah, proses adaptasi ini sudah ada dari zaman proses sejarah. Sebuah pengetahuan yang sangat beragam. Nah, kenapa kita tidak bercerima dari situ? Sekarang kita berada di situs Untovera. Situs Untovera sendiri ini, menurut para ahli arkeologi yang sudah beberapa tahun meneliti di wilayah ini, merupakan salah satu contoh situs yang digunakan, oleh manusia pendukung kepada megelitik di masa lalu, sebagai situs perbengkelan atau situs industri. Itu dibuktikan dengan beberapa tumbuhan di sini yang masih dalam proses pembuatan. Baik yang masih tahap awal, yang sedang dan sudah hampir selesai. Untovera dalam bahasa Behoa, apa artinya, Pak? Untovera itu artinya yang dilambai. Jadi, Pak Aminadapsoro ini merupakan jurupelihara yang paling senior di kawasan lore ini. Yang saya khawatirkan itu generasi-generasi selanjutnya. Apakah mereka masih peduli nanti dengan situs ini atau tidak, sesuai dengan perkembangan ini, dan mereka tidak bisa mempertahankan. Sejak sekitar 20 tahun yang lalu, masyarakat lore sudah mulai memberikan perhatian yang besar terhadap tinggalan-tinggalan yang ada di sekitar mereka. Sebelumnya, secara pribadi, beberapa saya menemukan pengalaman, misalnya ada peninggalan di sekitar mereka, itu malah mungkin dipindahkan. Ada alatnya, misalnya alat pemukul kulit kayu, saya tahu saya ada yang mungkin dibuang saat itu. Sekarang kita berada di Situs Watulumu, di Desa Tamadue, Kecamatan Lore Timur, wilayah Lembah Napo. Nah, di Situs Watulumu ini, terdapat satu tinggalan megalitik yang sangat khas, dan menurut para peneliti, Situs Watulumu ini memiliki ciri khas yang unik. Nah, nama Watulumu sendiri dalam bahasa lore adalah tempat untuk mengawetkan mayat, atau menguburkan mayat. Nah, di sekeliling badan dari wadah batu lumu ini, terdapat banyak motif-motif, seperti muka manusia, kadal, ayam, dan manusia kangka. Menunjukkan memang ini tempat yang sangat sakral. Mereka dari BPCB yang kurutal yang mengurus perlindungan Situs ini, saya dari museum. Hal seperti ini namanya pemanfaatan untuk kita. Jadi silahkan, selama tidak merusak, dan tidak memindahkan posisi batu-batu ini. Jadi siapapun boleh, tidak boleh mencoret-coret seperti itu. Apalagi menggali, itu sama sekali tidak boleh menggali. Itu kan bisa. Ya, ada bisa. Itu sampai menggali kan memang sudah melanggar atur. Benar ya. Kalau saya, area-area besar biasa mencuri di sini. Seperti area apa? Area galungan, kuningan, begitu. Bahkan area di tempat sembahyang itu yang dibilang area kita dalam 6 bulan itu biasa. Kalau bagi masyarakat, tambah duit. Ini penting. Dapatnya begini. Bukan kita, kalau kita yakin kan salah. Kita percaya bahwa ini kan peninggalan dari kita di sini. Karena ini bumi yang kita pijak. Itu kan silahnya apapun itu aneh, ya kita harus hormati. Jadi sebenarnya tugas dari Balai Pelestarian Cagar Budaya itu adalah melakukan pelindungan, kemudian pengembangan dan pemanfaatan. Nah, wilayah kerja kami itu wilayah Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo. Ini situs Watunongkong. Dan di sini ada 4 kalamba. Tapi dia ada beberapa macam model. Kalau di Lembah Napo ini, jarak atas situs itu berjauhan. Dan jumlah tembannya juga tidak terlalu banyak dibandingkan dengan di Lembah Behoa. Jadi ini patung ini tempatnya bukan di sini. Karena mau diganggu, tahun 2001 mau dicuri, terpaksa kita sepakat yang kepala desa angkat kemarin dalam rangka penindungan di sini. Sudah sempat diorang angkat sampai di pinggir jalan sudah. Artinya kalau orang di sini, kalau ada penculian situs itu juga dihendungi ya? Jelas dong. Satu atau dua tahun. Cuma yang tahun 2006 hilang, itu sudah sempat di bawah. Yang pertama hilang itu tahun berapa, Om Mas ingat? Yang pertama sekali. 1994. Dari kurun waktu 1994 ke 2006 itu ada tujuh ya? Dari Napu ke arah selatan itu ada Lembah Behoa. Jaraknya kurang lebih 50 kilo. Nah kalau kita ke arah selatan lagi dari Lembah Behoa, sekitar 30 kilo, itu ada Lembah Bada. Jaraknya sebenarnya tidak terlalu jauh. Cuma tidak ada akses kenderaan untuk mencapai Lembah Bada dari Lembah Behoa. Nah kalau kita ingin mengunjungi Lembah Bada, kita harus masuk dari kota Posu. Jadi ini alat pembuat kain kulit kayu. Ini lumayan komplit. Ini kain kulit kayu itu termasuk tradisi yang masih berlanjut. Dia living monument tradisi. Yang di lama jalan dihitung buka di dataran mainland China, dan Hong Kong, dan Taiwan. Nah kemudian yang masih digunakan saat ini di masyarakat Bada, kalau di kalangan peneliti kain kulit kayu internasional, namanya racket pipe. Tipe sejenis ini itu umum ditemukan di Asia Tenggara. Bahkan sampai ke Amerika Selatan, di Meksiko. Dari situlah kita menyadari bahwa ada sebuah tradisi yang berakar dari zaman prasejarah, yang berlangsung sampai hari ini, tetapi banyak orang belum mengetahui. Nah itu mungkin salah satu penguatan dalam program bagaimana kita melestarikan warisan negalitik bukan hanya kepada situs-situs yang sifatnya dead monument. Jadi kita juga harus memperhatikan tradisi yang masih hidup. Dan para arkeolog sejak awal tahun dihubungan itu menetapkan Lores sebagai salah satu situs utama untuk penelitian negalitik di Indonesia, khususnya di wilayah bagian timur. Karena yang berhubungan dengan penyebaran kemudian Astronesia di wilayah Indonesia Tengah, ke Timur, sampai ke wilayah Pasifik, sampai ke Easter Island. Jadi Astronesia itu adalah kelompok bahasa. Jadi mempunyai akar budaya yang sama. Jadi budaya Astronesia dari kelompok bahasa. Nah karena kita mempunyai akar budaya yang sama, kelompok Astronesia. Sehingga bukti-bukti fisik yang lain itu sangat mirip. Misalnya bangunan, peninggalan-peninggalan megalitik, apalagi penamaan kampung-kampung itu memakai bahasa yang sangat mirip, yaitu bahasa Astronesia. Dan waktu saya berkunjung ke salah satu suku, di Pulau Lanyu, itu perbatasan antara Filipina dan Taiwan. Secara pribadi, saya paham bahasa lokal mereka. Dan ketika saya mendengarkan percakapan mereka, saya mengerti. Misalnya satu saja contoh, kata yang paling penting. Penyebutan untuk bahasa Kylie, atau Pamwona, atau Lore, untuk kata ibu, mama, itu adalah Ina atau Tina. Di Taiwan mereka menyebut Ina. Dan bagian tubuh manusia yang paling sakral, yaitu Vuvu, kepala, di Taiwan juga dikatakan Vuvu. Dan perhitungan mereka, saya masih ingat. Misalnya 1, 2, Tilu, 4, 5, 6, Pitu, Volusio, 10. Nah itu sangat mirip dengan perhitungan suku-suku di Indonesia. Itu meyakinkan saya bahwa memang kita punya hubungan yang akar budaya yang sama. Tinggal beberapa teori mengatakan dari mana asalnya itu, ya itu harus kita lebih bertajam penelitiannya. Apakah memang benar dikatakan oleh Belut misalnya, bahwa ini dari Darat Tanjina ke Indonesia, atau dikatakan Solheim, justru dari Indonesia menyebar ke seluruh dunia, nah itu harus dibuktikan oleh penelitian arkeologi yang lebih tajam lagi. Jadi ini namanya situs padaloga, atau padang rumput loga, itu diambil dari nama patung menir ini. Dan penelitian pada itu punya cerita tentang patung loga ini. Jadi dikisahkan patung loga ini adalah seorang sosok perempuan. Istri dari Ari Mpohi. Ari Mpohi itu juga patung menir, tetapi sekarang letaknya ada di tengah desa, desa bewa. Sulawesi Tengah kemudian menjadi satu wilayah titik kebudayaan megalitik yang hingga saat ini berdasarkan hasil dating yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, itu menghasilkan pertanggalan sementara itu 2.700 tahun sebelum masehi. Dan bisa dikatakan saat ini itulah dating sementara yang tertua untuk kebudayaan megalitik di wilayah Indonesia. Sekarang kita berada di situs megalitik Halu Iso. Halu itu kalau bahasa badak sungai. Sungai kecil. Sungai kecil, Halu Iso dengan kecil. Nah di Halu Iso ini ada temuan patung megalitik yang kondisinya terendam di dalam air. Di tahun 90-an patung ini pernah dipahat oleh orang yang tidak bertanggung jawab waktu itu dan itu sudah dikenakan sanksi pidana di tahun 94. Tantangan bagi kami, arkiloh-arkiloh muda ini adalah kita harus benar-benar memahami kondisi sosial budaya masyarakat saat ini. Nah masa saat ini kan semakin modern, teknologi semakin canggih. Sehingga seringkali kita melupakan karifan-karifan lokal, kemudian tatakrama atau tutur kita terhadap masyarakat. Sehingga kita menjadi lebih menggurui masyarakat setempat yang menganggap bahwa mereka tidak mengetahui apa-apa. Nah sebenarnya justru bagi kita arkiloh saat ini tantangannya kita yang harus banyak belajar kepada mereka untuk menggali informasi lebih dalam apa sih pemaknaan atau kelanjutan tradisi yang mereka lakukan hingga saat ini itu dapat menjadi data buat kita untuk memahami tinggalan megalitik yang ada di lore. Dan satu prinsip kehidupan yang saya pegang, setinggi apapun ilmu kita peroleh, jangan merasa diri kita itu pintar. Tapi buatlah orang lain jadi pintar. Jadi sharing informasi itu sangat penting. Karena salah satu potensi yang belum digali secara maksimal di Indonesia adalah potensi arkeologi. Motivasi untuk terus melanjutkan pelestarian di lore ini, pelestarian cagar budaya, itu adalah memberikan manfaat langsung ke masyarakat, memperkuat identitas masyarakat. Bahwa inilah budaya kita, inilah bangsa kita, inilah kemampuan berpikir kita pada masa lalu yang kemudian terus kita kembangkan dan kita punya pijakan itu. Jadi kita tidak semata-mata langsung menerima begitu saja kebudayaan dari luar, tetapi kita sudah punya identitas sendiri. Dan kita harus banyak belajar dari masa lalu ya. Mungkin banyak orang menganggap masa lalu itu sudah suatu peristiwa yang sudah berlalu dan tidak perlu lagi kita ingat. Tapi sebenarnya kita kembali ke masa lalu itu dengan mempelajari hikmahnya, mana yang bisa kita jadikan prinsip kehidupan di masa kini dan akan datang itu. Itu suatu modal lompatan kita ke masa depan. Dengan kita mundur beberapa langkah ke belakang, kita akan mencapai lompatan yang mungkin melebihi dari ekspetasi kita. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!